Pemirsa selain dikenal sebagai kota Serambi Mekah, kota Martapura juga dikenal sebagai kotanya Intan dengan berbagai jenis permata yang berkualitas. Tak heran, sejak dulu di ibu kota Kabupaten Banjar ini, banyak didapati para pengrajin pembuat batu mulia yang piawai hasilkan permata berkilau. Pemirsa selain dikenal sebagai kota Serambi Mekah. Pemirsa selain dikenal sebagai kota Serambi Mekah. Para pengrajin batu permata di kota Martapura hingga kini masih bertahan dengan menggunakan alat tradisional sejak puluhan tahun lalu. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, para perrajin batu mulia ini mampu menghasilkan kilauan berlian yang mampu memikat mata siapa saja yang melihatnya. Tak heran, batu mulia asal wilayah ini sudah menjadi incaran para wisatawan yang berkunjung. Hasil olahan batu mulia yang dikerjakan oleh prajin ini sepenuhnya bisa didapat di pertokohan cahaya bumi selamat yang terletak di jantung kota Martapura. Dalam saat itu dapat berapa biji? 20 biji permata. Dijualnya kemana? Di pasar ini bang, kadang-kadang online. Macam-macam batu, kalau dari sini APK, APK, ketumbung. Dari luar negeri ada juara? Ada luar. Dari mana? Biasanya dari sini Lampak atau Sina. Pertokohan cahaya bumi selamat merupakan ikon sebagai pusat penjualan berbagai jenis permata di Kalimantan Selatan. Bahkan untuk menjamin kualitas batu mulia yang diolah dan dijual di tempat ini, terdapat lembaga pengembangan dan sertifikasi batu mulia, penjamin keaslian batu yang hanya ada di Martapura. Beragam produk unggulan mulia dari batu biasa hingga batu mulia yang menawan tersedia di pertokohan ini. Harganya pun ditawarkan dengan berbagai tingkatan, dari harga puluhan ribu hingga miliaran rupiah. Ada batu sapir, ada merah rubi, ada yakut, ada kecubung. Karena kalau khas ke sini kan kecubung. Kecubung itu bermacam-macam. Ada kecubung air, ada kecubung kopi, ada kecubung teh. Sampai berlian ada jualan? Ada jual berlian. Dari semua jenis itu yang paling mahal jenis apa? Sapir ya, sayang. Sapir. Oke, sapirnya sapir Sri Lanka. Ada dijual di sini juga dari luar, Bang, ya? Iya, ada jual. Selain dari Sri Lanka, dari mana lagi kalau batu luarnya, Bang? Ada yang dari Kolombia, kayak Jambrut kan Kolombia ya, Pak. Kanan-kan di sini terkenal nih, terkenal banyak intang, berbagai macam jenis. Mulai dari lokal sampai luar negeri. Oke, untuk harganya gimana, Mas, disini, Mas? Alhamdulillah, sangat ramah kantong. Tadi kita lihat, mulai harga 50 ribu sampai yang harganya jutaan. Selain menjual berbagai jenis batu permata, di pertokohan ini juga terpampang pernak-pernik khas Kalimantan. Seperti mandau, air guci, dan souvenir lainnya yang bisa dibeli untuk oleh-oleh atau cindramata. Dari Kabupaten Banjar, Sayri, Ainews melaporkan.